KPK menangkap pejabat Kementerian Sosial dan sejumlah orang dalam operasi tangkap tangan yang berlangsung Jumat hingga Sabtu dini hari. Pejabat Kemensos yang ditangkap diduga menerima gratifikasi pengurusan bantuan sosial dampak COVID-19. KPK belum menyebut siapa saja pejabat Kemensos dan pihak lain yang ditangkap dalam OTT tersebut. Namun hingga kini mereka masih dimintai keterangan oleh penyedik KPK di Gedung Merah Putih. Pelaksana tugas jurubicara Ali Fikri mengatakan mereka yang diamankan penyedik KPK diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi terkait pengadaan bantuan sosial. Pejabat pembuat komitmen Kemensos diduga telah menerima gratifikasi dari para vendor PBJ Bansos di Kemensos. KPK belum mengumumkan secara detail konstruksi utuh serta kronologi OTT ini. KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak yang diamankan. Tim KPK tadi malam sampai dengan dini hari mengamankan beberapa pihak terkait dengan kegiatan tangkap tangan di Kementerian Sosial yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan bantuan sosial. Saat ini pihak-pihak yang diamankan tersebut telah berada di Gedung Merah Bukti KPK untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Mengenai siapa saja yang telah diamankan dan bukti apa saja yang diperoleh dalam kegiatan tangkap tangan ini saat ini belum bisa kami sampaikan dan tentu perkembangan mengenai kegiatan ini akan segera kami informasikan lebih lanjut setelah tim penyelidik KPK selesai memeriksa dan meminta keterangan terhadap pihak-pihak yang diamankan tersebut.